Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Dwi Puryawan. Pemirsa Dinas Kesehatan Kabupaten Badung akan membangun sistem informasi Dinas Kesehatan di 2023. Program ini untuk mengintegrasikan layanan kesehatan di Gumikris sehingga dapat mempermudah masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Badung Dr. Mardip Padme Puspita mengatakan, sistem layanan kesehatan terintegrasi ini akan melibatkan semua lini. Pihaknya berharap rumah sakit, puskesmas, dan klinik semua terintegrasi. Jadi begitu ada kasus DBD, meski di rumah sakit swasta, langsung terkoneksi sampai ke tingkat jumantik. Tak hanya itu identitas pasien juga akan tercatat secara detail. Sistem ini juga akan terkoneksi dengan ambulans kerama Badung Sehat KBS. Identitas pasien di rumah sakit manapun akan tercatat by name dan by address. Sim Dinkes juga akan menghubungkan dengan ambulans KBS. Pihaknya menyediakan layanan on call center. Ketua DPRD Badung, Putu Parwato mendukung program digitalisasi yang melakukan Dinkes dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sekarang serba digital, jadi program ini sudah sepantasnya dilakukan. Putu Parwato juga meminta pengembangan rumah sakit Petang dan Abian Semal segera dirampungkan. Politisi asal Dalung Kuta Utara ini juga berharap, masing-masing puskesmas mampu menjadi pengampu layanan di tiap-tiap kecamatan. Belanja modal tentang peralatan, kebutuhan obat agar segera dieksekusi, karena ini perintah Presiden. APBD yang telah ditetapkan agar segera dieksekusi. Parwato Bali Post melaporkan.